Balik lagi di channel Youtube Jaguan Helm bareng gue Raditya Tari Kali ini gue sudah lama tidak unboxing Helm dengan motif pembalap Biasanya kakak Tami atau Bang Sem atau kakak Alif Karena gue mager, kalau pembalap banyak yang dihafalin ya Ini adalah NHK GPR Tech Mihail Edition Kalau teman-teman udah tau, pastinya dari seri yang S1 ya kak Yang kemarin di kakak Tami unboxing, pasti sudah tidak asing dengan nama Mihail Nama lengkapnya adalah Mihail Florev Nanti akan gue bahas satu-satu siapakah dia Ini untuk helmnya, ini adalah seri yang GPR Tech Street Dan spesial, spesial banget Ini mulai di, sampai video ini tayang ya Bang ya Mulai di video ini tayang, teman-teman tidak akan mendapat lagi free anti-fog Ya, terus gimana Bang? Nah, teman-teman dapatnya Wehehehe Mayan Kalau menurut gue pribadi, dibanding anti-fog Justru ini, ini lebih lumayan banget sih ini Untuk visornya ini teman-teman akan dapetin free di pembelian Dan tipenya adalah middle smoke Jadi ada dark smoke, ada light smoke, sama middle smoke Nah, ini yang teman-teman dapetin, pasti yang middle smoke Gitu Dan, satu lagi Untuk ini selama Batas, eh batas Ketersediaan masih ada ya Bang? Untuk ini Sama motif pembalap Motif pembalap ya Dan satu lagi Ini adalah full Apa ini namanya? Helmet care kit dari NHK Free untuk yang motif pembalap Dan untuk kurang lebih Kalau ketersediaan masih ada ya guys ya Itu sih untuk yang helmet care Tapi kalau yang dark visor, itu sudah pasti dapet Untuk yang seri sekarang Jadi anti-fog sudah tidak dapet Tapi dapetnya middle smoke visor Mayan Mendingan smoke gitu sih gue Dibanding anti-fog Kalau gue pribadi Tapi gak tau deh, teman-teman lebih sukanya Anti-fog atau visor Kalian tim mana nih? Ini visor lah Visor kan? Yoi lah Visor lah Lebih berguna ini visor ya guys ya Itu dia Masalahnya ini helm single visor Kalau double visor Ibaratnya visor smoke itu Tidak terlalu dibutuhkan Tapi ini masalahnya Ini helm yang ibaratnya Bisa dipakai balap ya bang? Eh belum Belum rekomen Ini ibaratnya track day lucu lah Jangan dipakai balap Kalau yang balapnya belilah GPR Tech yang emang untuk race Ada satu lagi Kalau ini buat dipajang di rumah Buat harian Atau buat sun mori Nah ini baru GPR Tech Street Hmm Masih ada dua Seperti biasa dari NHK Pasti ngasih sarinya dua Dan ini dia NHK JPR Tech Street Mihail Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Pasti sudah di puter-puter sama editornya di cinematic, Wush, 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 ya, kayak gitulah kurang lebih. Oh, back soundnya sekarang santai ya, kalem. Udah gak kayak gedung-gedung buka yang dulu tuh. Pasti temen-temen sudah tidak asing kalau sudah nonton video unboxing yang kakak Tami, yang SR, eh, SRGP, S1GP. Ini motifnya sama persis kayak yang tipe half-face-nya. Yes, ini adalah motif Mihael Vlarov, ya, mah? Eh, Vlarov, ya? Apa sih, apa sih? Gue udah lupa. Dia adalah kebangsaan orang Bulgaria, orang Eropa sana. Tapi dia balapannya itu di Superbike Moto Champion di Amerika sana. Dengan motor BMW, anjay, S1000 AR. Apa, Bang? Apa tuh? Kelihatan. Oh, keliatan dikit ya. Sorry guys ya. Suka muncung emang. Nah, kurang lebih motifnya kayak gini. Buat yang bertanya-tanya, lah, dia kebangsaan Bulgaria tapi motifnya Jepang. Itu bisa jadi karena dia suka dengan kebudayaan Jepang. Gak siapa sih yang gak suka? Termasuk gue pribadi. Entah kenapa kalau ngeliat budaya Jepang tuh kayak keren gitu. Ih, kayak artistik banget gue ya kalau ngeliat budaya Jepang tuh. Nah, ini mungkin salah satu yang bikin si Mahel ini suka dengan kebudayaan Jepang. Sampai dijadiin di helmnya saat ini. Ini dia 2022 masih pakaian HK ya Bang? Masih. Sampai saat ini masih. Nah, untuk detail motif ya. Ini warnanya glossy ya guys ya. Kesenangan teman-teman semuanya dimana warna glossy emang warna yang paling gampang buat dirawat. Terus untuk swirl-swirl kecilnya masih bisa dipolish-polish lah. Biar tidak terlalu keliatan guys swirl-swirl kecilnya. Terus untuk detail motifnya, perpaduan warnanya dia dominan. Dan ini warna utamanya sih keliatan banget. Ini hitam. Terus ada merah terang. Merah hati ini ya. Merah gelap gitu. Ada putih. Ada gold. Dan ini spesialisnya dari motif Mihail ini. Yang bikin eye catching banget. Adalah si naga indosiarnya ini ya guys ya. Ini kalau teman-teman lihat dari sisi depan. Memang keliatannya kayak warna apa nih? Ungu ya kalau dari jauh. Tapi kalau digeser-geser dikit tuh mulai berubah. Jadi warnanya kayak bumlon. Dikit-dikit jadi warna hijau kekuningan. Tapi kalau gisir lagi dikit lagi jadi kayak warna ungu. Coba helm mana? Dengan budget sejutaan memberikan motif seperti ini. NHK doang emang dah. Gila. Gila. Gue kalau lihat motif-motif NHK tuh kayak niat banget bikinnya. Terus untuk di bagian atas ada detail. Ini adalah gerbang khas kalau kita ke Jepang Sono. Namanya adalah gerbang Tori. Terus untuk di bagian gerbang ini kayak di dalam lingkaran merah. Yang kayak nandain ini bendera Jepang ya. Kalau mereka kan emang di bendera Jepang tuh kayak ada logo merah gitu. Yang mengartikan itu sebuah matahari ya. Kalau gak salah gue udah lupa. Terus di detail-detail putihnya. Gak tau nih kalau dari jauh keliatan apa enggak ya. Detail-detail putihnya ini ada sebuah kayak motif. Dari ngingetin gue kayak di tipe Arai yang Tatsuki. Ini ada motif-motif lingkar-lingkar kayak Zen Garden gitu ya guys ya. Unik. Bener-bener full ini budaya Jepang banget. Terus yang tadi ada gambar naganya. Terus ada tulisan Jepang di bagian samping dan belakang. Tapi sayangnya gue sorry ya guys ya. Gue udah searching-searching tapi gue gak nemu ini arti tulisannya apa. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham bahasa Jepang. Bisa tolong bantu di translate di bagian spoiler tengah sama di samping. Ini artinya tulisannya apa ya. Terus untuk di kita move bagian sisi samping agak ke depan. Ini ada gambar bendera. Bendera dari Red Suns. Ini bendera Jepang yang waktu lama waktu masih zaman kekaisarannya. Belum yang versi sekarang. Kalau versi sekarang kan bendera Jepangnya udah lebih simple. Dominan putih terus tengahnya merah. Nah kalau bendera Jepang zaman dulu kayak gini guys logonya. Jadi ini namanya bendera Red Sun. Atau matahari merah kalau di arti Indonesia. Terus di bagian belakang ada gambar samurai. Nih. Terus ini ada ke apa ibaratnya ya. Kesatuan dari kata-kata Bushido ini sama gambar si samurai di belakangnya. Bushido ini artinya salah satu pangkat yang ada di samurai ya guys ya. Kalau zaman dahulu itu samurai itu ibarat kayak militer ya bang. Kayak apa sih? Sebuah prajurit. Prajurit gitu. Di Jepang sana. Nah Bushido ini adalah salah satu pangkat di antara samurai-samurai itu. Terus dari tadi ini ngatung-ngatung. Kalau temen lihat bang itu apaan sih bang. Tadi ngatung-ngatung ini manual book. Terus ini ada tambahan padding buat di kepala. Kalau dirasa kepalanya kayak masih kosong. Bagian atasnya ini bisa ditempel aja dan ini terbuat dari velcro. Nah mah ini ada detail kecil satu lagi. Nah ini yang plastik kecil satu lagi di manual book. Ini tidak akan teman-teman dapatkan di versi GPR Tech generasi pertama. Bisa dibilang ya. GPR Tech Street. Sorry. Yang generasi pertama. Yang tahun lalu gue dan Bang Semi unboxing. Kenapa bang? Jadi di GPR Tech Street versi tahun 2022 yang video ini tayang. Sekarang lubang ventilasi mulutnya itu sudah langsung ke depan muka. Tidak dialihin lagi ke nose guard. Mungkin itu adalah salah satu ibaratnya keluhan dari kita bikers yang didengar oleh pihak NLK. Dimana kita merasa dimana GPR Tech Street ini sedikit panas dibanding GPR. Makanya gimana caranya biar helm ini tidak terlalu panas. Nah itu bagian ventilasi mulutnya mereka rombak. Yang tadinya seri sebelumnya itu dialihin ke nose guard. Sekarang seri terbarunya sudah langsung ke depan muka. Nah kalau dirasa ventilasi mulutnya itu bikin kelilipan teman-teman semua. NHK sudah memikirkan itu. Makanya dikasih plastik kecil yang warna hitam ini. Buat ngutup bagian ventilasi mulutnya. Kalau dirasa bikin kelilipan gitu. Tapi di seri lama tidak akan dapat plastik hitam itu ya. Nah karena bagian ventilasi mulut depannya kan itu rata aja kalian seri lama gitu. Terus buat yang bertanya-tanya. Bang kok gue pakai yang size L, XL sama XXL. Kok padding tambahannya gue nggak dapat ya. Nah untuk padding tambahan yang ada di manual book ini. Itu sudah langsung terpasang di helmnya. Khusus untuk size L ke atas. Itu sudah langsung terpasang. Coba teman-teman langsung cek aja di busa kepala. Apakah ada di tool dipakai velcro doang nempelnya gitu. Terus untuk info lagi. JPR Tech Street ini ada dua ukuran shell atau dua ukuran batok. Yaitu ukuran batok M dan L. Untuk detail batoknya itu bentar gue nyontek dulu. Nah mulai dari XS sampai ML itu ukuran batoknya batok M. Untuk ukuran L sampai triple XL itu ukuran batoknya L. Dan nah ini juga akhirnya ternyata keluhan kita didengar lagi oleh pihak NHK. Terima kasih NHK. Dimana kalau JPR Tech seri sebelumnya. Seri pertama atau V1. Itu batok M nya belum ada lubang intercom. Ya. Nah sekarang di seri baru di tahun 2022. Sudah ada lubang intercom nya. Jadi buat teman-teman yang menyesal beli seri pertama. Silahkan beli lagi seri keduanya nih. Mau gak mau ya bang ya. Masalahnya gitu ya guys ya. Kalau pengen ada di batok M sudah ada lubang intercom nya. Harus beli seri terbaru. Seri lamanya belum ada. Ini lubang yang sendiri juga susah loh. Soalnya ini plastik masalahnya. Susah mau lubang ini. Kalau di helm-helm lain mungkin kita bisa bikin lubang. Karena itu langsung stereo foam IPS. Nah sementara si NHK ini. Itu ditutup plastik. Dan ini lumayan tebel gitu. Plastik ini. Ini lubangnya gue yakin susah sih yang seri pertama. Nah untungnya di seri selanjutnya sudah ada lubang intercom nya. Kan enak. Gitu dong NHK. Yoi. Lanjut. Untuk bahan dasar. Karena ini versi yang street. Ini masih ABS. Dan di belakangnya pun ada tulisan. Warning not for restrict use. Buat teman-teman yang mau balapan. Belilah NHK GPR Tech yang res. Bukan yang street. Gitu. Dan bahan dasar pun beda. Kalau yang street di ABS. Kalau yang res di fiberglass. Dan ada yang karbon juga. Gitu. Oke sudah cukup sih untuk bahas sih. Nah NHK GPR Tech nya. Motifnya udah. Sekarang kita bahas detail-detail nya. Seperti biasa. Ventilasi mulut. Yang pasti tadi udah gue jelasin. Ini langsung ke depan muka. Untuk seri yang sekarang yang terbaru. Terus ventilasi jidat. Yang pasti satu. Ventilasi atas dua. Terus ventilasi keluarnya di belakang. Ini ada dua. Ketutupan spoiler. Terus ini si NHK GPR Tech street. Untuk visor nya. Ini FYI ya. Informasi tambahan. Untuk seri NHK GPR Tech street. Dan NHK GPR Tech yang seri res. Visor nya sama. Dan ratchet nya sama. Alias bisa tuker-tukeran. Dan fitur visor lock nya pun masih ada di versi street. Maupun di res. Ini bener-bener. Wah. Ini parah ngelock paci. Bener-bener gak bakal bisa dibuka. Padahal mekanismenya simple. Cuma didorong gini doang. Tapi ini ngelock nya minta ampun. Keras banget. Terus untuk visor yang clear. Yang bawaan. Ini masih dapetnya push pin. Untuk yang middle smoke. Oh push pin juga. Ya. Berarti kalau pengen pake tier off. Beli TOP lagi nih. PR juga nih. TOP sih. Ya. Ada yang harga 30 ribuan. Sampai 100 ribuan. Tergantung merek. Dan tergantung tipe ya. Ada yang dual. Ada yang top. TOP single. Balik aja temen-temen aja. Mau yang mana. Terus untuk buka visor nya. Yang gue suka juga. Jadi GPR Tech ini. Adalah. Dia smooth banget. Eh. Agak keras. Sorry guys. Tuh. Dan. Cuma ada satu angkat aja. Alias. Ngangkat banget. Atau turun banget. Ini ngingetin gue sama helm Arai. Helm lagi Vipista. Dan helm apa lagi ya. Gue lupa nih. Yang satu kali ngangkat gini doang. Pokoknya ada beberapa helm lain. Yang cuma bisa satu kali ngangkat gini doang. Tapi ini. Harus ada lock lagi di atas ya. Misalkan temen-temen dari posisi ketutup gini. Kalau temen-temen buka segini setengah doang. Kemungkinan temen-temen visor nya bakal turun. Jadi harus di lock ke atas lagi. Sampai. Bunyi kayak gitu. Itu baru ngelock. Gak bakal turun. Gitu. Jadi ada ganjalan locknya lagi di bagian atasnya. Gitu. Informasi aja. Terus untuk tag glasses fit. Di busanya tidak ada. Tapi melainkan dikasihnya di sticker visor. Disini udah dijelaskan. Sudah glasses fit. Sudah bisa dipakai. Terus ini cuma tag NHK aja nih. Tidak ada informasi tambahan lagi. Terus nose guard nya lancip kayak gini. Terus untuk bagian move ke dalamnya. Kayak tadi ibu bilang. Sudah ada lubang intercom nya. Maupun size M. Maupun size. Maupun batok M. Ataupun L. Itu batok nya. Sudah ada semuanya lubang intercom. Terus ada emergency quick release juga. Karena ini bisa dipakai buat track day. Buat apa namanya. Sirkuit-sirkuit santai. Dan sekaligus menunjang biar makin safety. Terus untuk lalu pengikutnya yang pasti dia double diri. Dan si NHK GPR Tech ini sudah true fit. Jadi temen-temen tidak perlu takut. Gue kira-kira pakai size apa ya. Di GPR Tech Street ini. Ini sudah true fit. Banyak sekali ya GSI. Ini jelasin. Udah lama gak unboxing GPR Tech Street. Udah gitu. Motifnya pembalap juga nih. Dan buru-buru lah. Kalian bungkus si motif Mihail ini. Karena kita masuk cuma 4 piece. 5 piece. Terus udah sold 1 sih ingat gue. Udah sold 2. Diambil bang semi 1. Berarti sisa 3. Wah yolo rebutan dong. Wah enak. Makanya buruan bungkus sebelum kehabisan. Karena ini unitnya susah. Kita aja terakhir datang di GPR Tech Street. Bulan apa itu? Ini baru datang lagi lah. Gila lah. Sekarang waktunya kita timbang. Ini size-nya S. Ini kalau di gue S-nya bakalan sempit banget sih. Tapi kepala gue masih bisa masuk. Tenang saja. Ya. Berarti ini batoknya M ya guys ya. 1, 7, 10. Kenapa bisa helm GPR Tech Street ini seberat itu bang? Yang pertama karena ukuran batoknya. Yang menurut gue termasuk gede. Biarpun ini sudah size terkecil. Dibanding kompetitor-kompetitornya batoknya termasuk gede. Terus bahan dasarnya juga yang dia masih ABS. Kalau karbon ya pasti benteng. Simple aja guys ya. Namanya juga bahan dasarnya ABS. Jadi beratnya 1, 7 itu maklum dengan ukuran batok yang sebesar ini. Gitu. Tapi seperti di video-video NHK sebelumnya udah sering gue jelasin. Jangan ngejudge dari berat di timbangannya yang memang 1, 7 untuk ukuran helofofest itu termasuk berat. Tapi begitu dipakai. Gila loh ini GPR Tech Street. Sama kayak GP Prime. Teman-teman lo harus nyobain langsung sih. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata karena saking enaknya. Parah fittingnya itu loh. Gak bisa move-an gue. Oke. Udah pake balak. Tadi pengusinnya lepas duduk. Oh ya hampir lupa guys. Tadi lupa jelasin. Untuk chin curtain-nya atau chin gird-nya. Ini ada dua lapisan. Dan ini pake velcro. Jadi teman-teman bisa copot kayak gini nih. Tuh. Kalau dirasa chin curtain yang satunya. Yang panjang ini. Kayak bikin helmnya pengap. Ataupun bikin kurang nyaman. Ini bisa dicopot. Tenang aja. Gitu. Formasi tambahan. Hampir kelupaan. Ini untuk yang CSS. Oke. Nah keliatan kan gedenya. Ini padahal udah CSS loh. Masih kerasa yang gedenya. Dan kayak tadi gue bilang. Biarpun secara data memang dia beratnya sampai 7. Tapi begitu dipake. Ini enak. Kagak berasa. Termasuk enteng. Dan memang ini hal yang gue rasakan lagi. Dan gue baru inget. Sekian lama gue pake JPR Tech Street. Ternyata dia beratnya ada di bagian belakang sini nih. Spoilernya lumayan gede. Jadi teman-teman kayak kerasa gini nih. Kerasa di jambak gitu. Mungkin kalau gue bisa perkirain. Ini helm lebih cocok buat motor sport. Kalau untuk pengen pake Matic. Mungkin. Harus agak nunduk dikit mungkin makanya. Ya mayan lah. Kalau dinundukin dikit. Jadi. Lebih mendingan beratnya. Tidak terlalu berat di belakang banget. Ini untuk kacamata. Takin dong. Takin? Iya. Dengak-dengak dikit lah. Emang lebih cocok di sport sih. Kalau yang street ini. Kacamata yang masuk. Lalu. Ini penampakannya. Depan. Samping. 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 Belakang. Oke. Itu deh kurang lebih untuk unboxing NHK GP Attack Street. Mihail kali ini. Semoga aja tidak ada informasi yang kelewatan. Dan untuk visor nya. Ini. Agak sedikit. Unik juga. Informasi aja. Untuk visor nya itu. Sampai saat ini video dibuat. NHK hanya memproduksi warna iridium silver dan biru saja. Dan itu tertulis di tag nya sini. Sampai saat ini baru ada warna iridium silver dan biru. Kenapa NHK tidak bikin warna merah bang. Kenapa enggak bikin gold. Kenapa enggak bikin warna-warna lain kayak saingannya kompetitor nya. Tidak tahu. Simple padat jelas. Kita tidak tahu. Ya kalau emang dirasa. Gue sih sejauh ini hampir semua motif dari NHK GP Attack Street. Gue ngerasa pakai visor dark nya semuanya masuk. Tenang aja. Jadi visor dark itu ibaratnya netral. Mau motif apapun tetap masuk di helm nya. Ya kalau dari pandangan gue aja sih. Jadi kalau dirasa pengen beli iridium nya. Mungkin bisa silver atau biru ya. Silahkan teman-teman lagi balik disitu. Teman-teman semua. Balik lagi ke pilihan teman-teman semua. Oke. Guna lebih tidak untuk video unboxing kali ini. Buat teman-teman yang mau nyobain langsung. Atau melihat langsung si NHK GP Attack Street ini. Bisa mampir ke toko di Grand Kasi Bekasi Selatan. Dan yang jauh dari Bekasi bisa pakai marketplace atau non-shop. Link nya sudah ada di deskripsi di bawah. Langsung aja di klik. Gue Raditya Tari. Kita ketemu lagi video unboxing selanjutnya. Thank you.